Intro Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi Oke di video kali ini kita kedatangan HP Samsung A55 5G Jadi seperti inilah tampilan belakangnya Jadi kata orangnya HP ini memang setelah jatuh itu masih normal saja layarnya Namun setelah itu lalu di update sama pemiliknya dan tidak bisa disentuh sama sekali Setelah tidak bisa disentuh di reset lah sama orangnya Atau dia reset agar maksudnya mungkin lagi ngebug atau error Jadi di reset namun ternyata tetap tidak bisa disentuh sama sekali Jadi di tampilan ini sudah ada di tampilan selamat datang Karena habis di reset sama pemiliknya Bisa kita lihat ya Di sini sudah kita sentuh Nah ini kelihatan ya ini agak gelap Kita klik tombol mulai dia tidak bisa dipencet ya Jadi layar sentuhnya tidak berfungsi sama sekali Tentunya dimatikan juga tidak bisa Ini LCD nya memang ngangkat ya Tadinya itu kita kira ini LCD nya atau apa Namun karena kata orangnya memang sudah lama terangkat LCD nya Namun normal saja ya setelah di update Lalu dia tidak bisa disentuh seperti ini teman-teman ya Oke di sini kita akan membahasnya teman-teman ya Bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Oke langsung saja kita tes kita matikan dulu Bisa kita lihat di sini tidak bisa disentuh sama sekali ya Tentunya tidak bisa dimatikan ya Oke jadi di sini kita akan coba downgrade ya teman-teman ya Kita downgrade ke versi Android 15 ya Namun tentunya kita harus masuk ke download mode ya teman-teman ya Bagaimana cara masuknya karena di sini tidak bisa dimatikan Sangat mudah ya kita tinggal colokkan saja Kabel data lalu kita tekan tombol power dan volume bawah Jika sudah layar gelap lalu kita pindah tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan Maka selanjutnya kita sudah berada di tampilan seperti ini Lalu di sini kita pilih saja volume atas ya teman-teman ya Nah ini keterangannya ya volume up to continue Aduh bisa kita lihat ya di sini lampu mati ya Nah ini volume up to continue untuk volume bawah itu untuk cancel ya teman-teman ya Oke kita tunggu dulu ya di sini mati lampu kita tunggu sebentar Oke lalu kita lanjutkan lagi ya di sini karena tadi lumayan lama mati lampunya Jadi kita matikan lagi HPnya ya teman-teman ya Oke kita ulangi seperti tadi ya teman-teman ya Jadi untuk tipenya ini adalah SMA5560 ya teman-teman ya Kalian pastikan dulu untuk tipe HP kalian Jadi jangan sampai salah untuk download file-nya teman-teman ya Soalnya sangat besar sekali sekitar 6-8GB ya Oke bisa kita lihat ya masih belum bisa disentuh Kita ulangi lagi untuk masuk ke download mode ya teman-teman ya Caranya sama seperti tadi Kita colokkan kabel data lalu kita tekan volume bawah dan tombol power Hingga masuk ke download mode ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai lagi teman-teman ya Oke langsung saja kita colokkan kabel USB-nya ya teman-teman ya Selanjutnya sambil kita tekan tombol power dan volume bawah Secara bersamanya kita tekan dan tahan Oke setelah layar gelap kita pindah Kita tekan tombol volume atas dan volume bawah ya teman-teman ya Oke kita tunggu Nah seperti ini ya Setelah layar gelap kita pindah tekan volume atas dan volume bawah Maka akan ada tampilan seperti ini ya Selanjutnya disini kita pilih tombol volume atas ya Untuk continue ya untuk masuk ke download mode ya teman-teman ya Oke nah ini kita tekan saja volume atas ya Kalau volume bawah itu untuk cancel ya teman-teman ya Oke nah ini kita sudah berada di tampilan download mode ya teman-teman ya Bisa kita lihat disini untuk versinya ya Disini versinya itu versi 16 ya teman-teman ya Nah ini untuk versinya setelah kita cek disini ya kan ada 4 atau 3 macam ya teman-teman ya A556E ada yang 556B dan yang ini adalah 5660 ya teman-teman ya File-nya sekitar 7-8GB lah ya Oke lalu kita bisa pindah ke tampilan laptop ya teman-teman ya Kalian siapkan dulu file-nya ya Sebelum mulai kalian download dulu file-nya ya teman-teman ya Cara download-nya sangat mudah Nanti akan kita buatkan juga tutorialnya teman-teman ya Oke selanjutnya langsung saja kita buka untuk tool-nya itu Some firmware tool ya Ini versi terbaru 5.1 ya Jadi pastikan versinya sudah yang terbaru atau terupdate ya teman-teman ya Kalian bisa download juga di link nanti kita sematkan di kolom komentar ya Oke langsung saja kita klik open Di BL ini langsung saja kita arahkan ke hasil downloadan file kita ya Nah ini Oke pastikan file kalian benar ya Oke kita klik saja ini tadi BL kita masukkan Klik 2 kali pada BL Lalu AP kita arahkan ke nama filenya yang sama AP diisi dengan AP ya teman-teman ya Kita klik open Lalu kita pilih AP ya Nah ini pastikan kita taruh dengan nama yang benar JP ya kita pilih JP Klik 2 kali atau open sama saja Oke nah ini CSC juga sama Kita klik 2 kali Oke selanjutnya tinggal kita klik saja flash ya teman-teman ya Nah ini yang di bawah ini gak usah diisi ya Langsung saja kita klik flash Oke nah ini kita klik flash dulu Kita tunggu prosesnya Oke masih gagal kita tunggu saja sebentar Kita tunggu Kita pastikan dulu Mungkin ini ya masih loading Kita tunggu saja sebentar Oke Oke Nanti filenya kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya Atau nanti akan kita buatkan juga untuk cara download File ini ya teman-teman ya file samsung di samvimware ya teman-teman ya Oke Ini sepertinya gagal Kita ulangi lagi Kita tunggu Kita hapus dulu ini Mungkin lemot kepenuhan ya Oke Atau mungkin tadi pengaruh ya Saat mati lampu Kita ulangi lagi ya Mungkin harus di restart dulu mungkin Karena tadi ada insiden mati lampu Lumayan lama Jadi kita matikan dulu tadi ya Oke Jika gagal kita bisa cabut dulu Lalu kita ulangi lagi ya Agar bisa terbaca atau terdeteksi di toolnya Atau di laptopnya teman-teman ya Karena tadi sempat mati lampu ya Jika sudah dipastikan gagal kita ulangi lagi ya Kita restart Atau kita cabut lagi Lalu kita ulangi lagi Kita colokan kembali ya Oke masih belum kebaca Atau belum proses Kita tunggu saja sebentar Jika sudah ada Nah ini sudah file it ya Kita Coba lagi Kita cabut Untuk HPnya Lalu kita ulangi lagi ya Kita cabut dulu Selanjutnya kita Tekan lama lagi Pada tombol power dan volume bawah Kita masukkan ulang lagi ya Untuk ke Mode download ya teman-teman ya Karena disini HP tidak Terdeteksi atau tidak terbaca Tidak langsung proses Oke kita colokan lagi Kita colokan Lalu kita tekan tombol power dan volume bawah Hingga masuk kembali ke mode Audin ya Oke Kita tekan lama Seperti ini Hanya Seperti ini ya Kita ulangi lagi prosesnya Maksudnya Biar kebaca Nah ini sudah restart Kita tekan volume atas dan bawah Lalu kita pilih Up to continue Nah ini sudah masuk ke Download mode lagi Lalu kita klik flash lagi Semoga saja berhasil kali ini Karena tadi sempat mati lampu Bisa kita lihat Disini langsung proses ya Jadi pastikan file kalian Benar-benar sama dengan device-nya teman-teman ya Oke Ada versi Ada tipe A556B Ada yang A556E ya Dan ini adalah A556 0 ya teman-teman 0 atau kosong ya Kita tunggu hingga prosesnya selesai Atau kita bisa percepat saja teman-teman Karena ini prosesnya lumayan lama Jadi kita percepat saja untuk proses flashnya ya Oke setelah proses flashnya selesai Maka dia langsung reboot dengan sendirinya teman-teman ya Oke Dia langsung ngeblank lalu reboot Disini prosesnya juga lumayan lama ya Jadi kita percepat saja Untuk proses loadingnya di tampilan Samsung Galaxy ini teman-teman ya Oke kita percepat sedikit prosesnya Biar tidak kelamaan ya Oke setelah kita percepat Akhirnya kita sudah berada di tampilan pilih bahasa ya teman-teman ya Oke Semoga saja bisa disentuh ya Oke Disini kita sudah berada di tampilan bahasa Tinggal kita setup saja seperti biasa Kita cabut kabelnya Dan selanjutnya tinggal kita setup saja ya teman-teman ya Oke disini bahasanya bahasa ini ya Apa Bahasa Cina Bismillahirrahmanirrahim Nah ini bisa kita lihat ya Alhamdulillah sudah bisa disentuh ya teman-teman ya Oke Jadi memang banyak bug atau kasus ya Di HP Samsung tipe A Setelah di update itu banyak sekali yang Terjadi seperti ini ya Tidak bisa disentuh setelah update ya teman-teman ya Jadi memang Tadinya memang mau ngetes LCD atau mesin gitu ya Namun kita tanya-tanya pada pemiliknya Katanya setelah di update Dia tidak bisa disentuh Jadi kita Kita downgrade dulu ya teman-teman ya Oke ternyata dan benar ini Setelah kita downgrade ke Android 15 Dan normal bisa disentuh ya teman-teman ya Oke Jadi semoga saja video ini bisa beranfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Nanti kita akan buatkan tutorial ya Untuk cara mudah ya Download di Some firmware untuk file-nya ini lumayan besar Sekitar 6-8GB ya teman-teman ya Ini sangat besar sekali ya Untuk file-nya ini teman-teman ya Oke tool-nya pastikan yang terupdate ya Oke ini tinggal kita naik-naik saja Oke bisa kita lihat ya Disini sudah berada di tampilan awal Dari HP Samsung A55 5G ya teman-teman ya Oke kita cek dulu tentang ponsel Kita buka pengaturan Oke kita scroll ke bawah Kita cek Tentang perangkat atau tentang ponsel Bisa dilihat ya untuk nama perangkatnya Galaxy A55 5G ya teman-teman ya Ini Androidnya 15 Oke semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Oke sekarang kita cek untuk versi One UI-nya teman-teman ya Kalau yang versi Android 16 itu One UI 8 ya Oke kita cek di informasi ini ya Perangkat lunak Nah ini bisa kita lihat disini versi One UI-nya versi 7 ya Kalau yang versi Android 16 itu versinya 8 ya teman-teman ya Oke jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya Monggo di share video ini ke teman kalian ya Saudara kalian atau sosial media kalian ya Atau nanti jika kalian mau bertanya Atau ini masih belum paham Kalian bisa follow ya Untuk Facebook kita itu seni dan teknologi Kalian follow lalu kalian inbox saja teman-teman ya Oke Alhamdulillah ini sudah selesai ya Sudah normal semua Untuk layarnya juga memang sudah bisa disentuh Dan tidak ada masalah dengan LCD-nya teman-teman ya Gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kamera juga sudah aman ya teman-teman Oke beres semua Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax